Oke bosku, jadi hari ini kita akan review konfig terbaru untuk Geek Game BSG 8.1 Disini saya akan mencoba konfignya, seperti biasa kita coba di pantai ya teman-teman Jika kalian suka dengan hasil konfig ini, silahkan kalian download di deskripsi video untuk konfignya Oke Oke, jadi pertama-tama disini saya akan menampilkan untuk saya restore konfignya dengan meng-getuk dua kali dekat saturnya Jadi untuk meng-restore konfig di Geek Game BSG ini, teman-teman tinggal getuk dua kali saja dekat saturnya ya Untuk memunculkan pilihan konfignya Disini sudah saya download konfignya, dan langsung saja kita gunakan konfig dengan meng-getuk dua kali dekat saturnya Oke, kita akan coba getuk dua kali dekat saturnya Maka muncul seperti ini, nanti teman-teman cari konfignya bernama konfig cinemating iphone by endgame samangi lay lay Oke, jadi cukup simpel, tampilannya pun cukup simpel, jadi langsung saja kita ke reviewnya Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam review Geek Game BSG 8.1 Dan kita sudah menggunakan konfig Iphone, maksud saya cinemating iphone, dan langsung saja kita coba di bagian mode kamera Oke, disini posisinya di pantai dan cuaca disini sudah mulai maghrib ya Dan kita langsung coba lihat hasilnya, disini sudah saya shoot Oke, dan sambil kita melihat orang berselancarnya Dan hasilnya seperti ini untuk mode kameranya Kira-kira seperti ini bisa teman-teman lihat untuk hasil dari konfig ini cukup bagus ya Untuk yang suka hasil foto seperti ini bisa kalian gunakan konfignya Terutama kalian yang suka dengan hasil foto cinematic seperti ini Kira-kira seperti ini untuk hasilnya kedetailannya cukup jernih Kita menggunakan rasio M4 banding 3 Jadi untuk ketajaman masih tergolong akuratnya Oke, dan langsung saja kita coba lagi di bagian mode portrait Oke, dan kita langsung geser ke bagian mode portrait Untuk mode portrait ini kita lihatkan rincian singkat seperti ini Dan disini saya mengubah rasionya menjadi 16 banding 9 ya teman-teman Biar terlihat lebih luas Karena disini sudah mau maghrib Jadi kita aktifkan night mode-nya Biar sedikit mengangkat atau membantu pencahayaannya Oke, disini seperti biasa kita zoom sekitar 1.2 Untuk mendapatkan bokeh yang rapi ya Dan kita naikkan sedikit exposure-nya Dan kita langsung shoot Oke, nice kita tunggu sebentar proses HDR-nya Dan proses HDR-nya cukup cepat ya Dan kita lihat disini pemandangan orang yang bermain selancar Dan hasilnya seperti ini ya Untuk di bagian mode portrait Jadi tentunya disini untuk AWB-nya kita aktifkan dan hasilnya seperti ini ya Oke, jadi hasil di bagian 16 banding 9 Untuk rasionya kalau kita zoom masih cukup detail ya Jadi tidak mengurangi ketajaman dari hasil fotonya Untuk warna bisa teman-teman lihat Di bagian background disini terlihat memudar ya Khusus untuk warna hijau Oke, dan masih menggunakan mode portrait dan kita coba Atur posisi Oke, dan zoomnya sekitar 1.2 Tunggu sebentar Oke, dan disini auto next-nya baru hidup ya Atau baru menyala Dan kita akan lihat hasilnya Kita lihat dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Lebih bagus lagi Terutama di bagian bokehnya Atau blur-nya disini cukup lumayan rapi Dengan menzoom sekitar 1.2 Untuk warna kulit disini Agak sedikit kemerahan Karena settingan dari config-nya ya Dan untuk background Bisa teman-teman lihat Untuk warna hijaunya disini terlihat lebih pudar Dan untuk warna biru Di bagian lagu disini terlihat lebih natural ya Jadi tidak mempengaruhi hasil Maksud saya settingan dari config-nya Tidak mempengaruhi warna langit yang warna biru ya Jadi terlihat lebih natural Oke, jadi yang berubah disini Karakter warnanya lebih ke hijau ya Jadi hijau menjadi agak sedikit abu-abu Oke, masih menggunakan mode putra Kita coba ubah gaya objeknya Dan kita atur posisi untuk memotrate Kita cari angle Dan kita fokus di bagian wajah Seperti biasa Zoom-nya sekitar 1.2 Oke, kita tunggu sebentar Ini proses sadarnya cepat ya Jadi teman-teman tinggal shoot Langsung dengan hasilnya Oke, dan hasilnya kurang lebih seperti ini Menurut saya config-nya cukup bagus ya Tapi ini tergantung dari selera teman-teman Jika kalian suka Hasil config-nya Nanti teman-teman gunakan saja config-nya Oke, dan jangan lupa untuk Ini untuk Gcam PSG 8.1 Selamat menonton Dan jangan lupa untuk Like, Share, dan juga Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!